Kita tuh sekarang ada di tiga zona sebetulnya. Ada zona ketakutan, ada zona belajar, sama zona bertumbuh. Nah, dari tiga zona itu sebetulnya kita bisa milih kita berada di mana. Dan yang bagusnya itu memang kita itu katakanlah harus sudah bisa ada di zona bertumbuh. Narkoba itu menyebabkan setiap harinya ada sekitar 30 sampai 40. 30 sampai 30 malu meninggal. Bagaimana kota itu digambarkan atau diinterpretasikan tetap melalui perspektif atau sudut pandang secara susitu. Pada perkembangannya, narkoba yang sampai ke Indonesia itu ternyata dipasarkan juga di Indonesia. Dia cenderung individualis. Peredaran narkoba dilakukan melalui diri setiap pengesanan dan sebagainya. Tapi jangan lalu ya mungkin aman ya. Mereka ada tidak sembarangan kita tidak boleh. Atau masyarakat mungkin seperti ini. Oke, teman-teman peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dan berbicara banyak terkait dengan narkoba dan budaya kalau bukan. Dalam kaitan ini yaitu konteks masa pandemi COVID-19. Nah, untuk diskusinya, jangan terlalu serius artinya dibikin santai saja. Mampu substansi yang akan kita alatkan semoga kita lembarkan. Sudah hadir juga semoga materi yang pertama dari Ibu FALA berupanya SSMST. dan juga berduzakan SSMST nanti akan saya memperkenalkan lebih dalam lagi. Oke, teman-teman yang sudah masuk, saya ucapkan terima kasih. Berbicara terkait dengan narkoba dan konteks di masa pandemi ini menarik ya. Apalagi, isu yang bertendang akhir-akhir ini tidak sedikit walaupun di masa PSBB ataupun masa pandemi ini tidak sedikit yang terlalu antar tangan baik yang dari kalangan artis ataupun dari kelas ekonomi menengah ke bawah. Nanti akan lebih jelasnya dibawahkan oleh materi. Nah, teman-teman yang hadir diskusi pada pagi kali ini, nanti akan dipersilakan untuk teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Nanti disilakan untuk, yang akan bertanya ya, disilakan untuk memajukan di kolom chat Google Meet-nya. Nanti sebutkan nama dan asal institusi. Nanti akan saya bacakan siapa dulu yang akan bertanya. Kemudian nanti saya akan minta untuk bertanya. Semoga informasi, teman-teman. Ya, itu kurang lebih lembaga kami memang bergerak di bidang riset juga terkait dengan diskusi ilmiah. Selain kita mengambil topik-topik spesifik juga kami memberikan selama ataupun desiminasi asal penelitian yang kami berikan. Oke, seperti yang sudah disebutkan, tidak akan panjang-panjang lagi. Sekarang masuk kepada resubstansi materi yang akan dipotongkan oleh Ibu Farah Rutoya. Panggilnya Teteh aja atau bagaimana, Ibu? Beliau merupakan dosen di UNINUS dan UNINUS UNAGUN Jatuhu Badung. Dan banyak bergerak juga di bidang riset ya UFA ya. Dulu kita sempat riset bareng. Dan juga saya secara pribadi banyak belajar sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat Kang Agus. Jadi, kalau yang sebelumnya pernah mengikuti diskusi tentang narkoba, ini sebetulnya sebuah campuran jutan tentang bagaimana sih sebetulnya keubahan itu memandang yang namanya atau hubungannya antara kaum urban dan narkoba. Kalau berbicara tentang urban, itu tadi dia berbicara kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, urban itu didefinisikan sebagai sesuatu yang bersifat kekotaan atau berhubungan dengan kota, atau juga bisa dikatakan bagaimana sebetulnya masyarakat desa yang melakukan urbanisasi atau misalnya hijrah ke kota. Itu dikonteskan sebagai urban. Nah, ada pembagian antara masyarakat, yaitu ada kan ada masyarakat plural, plural itu biasanya dikategorikan atau dikonteskan sebagai desa, dan juga ada urban. Kalau urban itu masyarakat kota. Jadi, sebetulnya di sini lebih menggambarkan tentang bagaimana sebetulnya kota itu diinterpretasikan atau digambarkan. Nah, bagaimana kota itu digambarkan atau diinterpretasikan tetap melalui perspektif atau sudut pandang secara sosiologi atau secara sosialnya gitu. Karena kan kita bisa memandang atau menginterpretasikan kota itu dari beragam perspektif. Bisa itu dari kesehatannya, bisa itu dari segi ekonominya gitu. Tapi di sini, mungkin saya akan fokus melihat dari segi yang namanya itu sosialnya. Sosialnya itu seperti apa sih sebetulnya kota itu diinterpretasikan seperti apa gitu. Nah, berbicara kota, itu tidak akan lepas dari bagaimana sebetulnya masyarakatnya. bagaimana sebetulnya masyarakat atau komunitas sebagai penghuni kota itu dilaku seperti apa. Nah, mungkin kita bisa melihat bagaimana sebetulnya ciri-ciri dari yang namanya itu kaum urban. Atau bagaimana sebetulnya ciri-ciri dari masyarakat urban. Yang pertama itu dikontekskan karena kota itu gambarannya itu heterogen. Kota itu berarti kalau dari segi ukuran itu lebih luas, berarti yang ciri dari kaum kota atau masyarakat kota itu dia dikontekskan sebagai masyarakat yang heterogen perilakunya. Jadi perilakunya itu heterogen. Kemudian perilakunya yang heterogen. Kemudian juga ada perilaku dari yang namanya masyarakat kurban itu dia cenderung individualis. Jadi bagaimana ketika mereka sifatnya itu heterogen dipengaruhi juga oleh bagaimana sebetulnya kota itu kan banyak sekali individu-individu yang masuk. Baik itu dari desa ataupun dari wilayah pinggiran yang masuk ke kota. Jadi banyak perilaku yang tidak homogen, sifatnya itu heterogen. Tetapi akhirnya punya kecenderungan mereka itu individualis. Di samping itu ciri kaum urban yang lainnya itu punya tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu mereka terbuka terhadap HH yang baru atau budaya yang baru. Jadi bagaimana masyarakat urban itu lebih mudah untuk menerima HH yang baru. Jadi lebih cepat, lebih bisa beradaptasi mungkin dibanding dari yang namanya itu masyarakat desa. Yang menarik sebetulnya ketika pandemi sekarang, ketika misalnya sekarang terjadi yang namanya ada yang namanya COVID-19 ini, bagaimana sebetulnya masyarakat urban ini mengalami yang namanya sebuah perubahan. Bagaimana yang tadinya mobilitasnya itu tinggi, dia heterogen, individual. Apalagi kalau berbicara tentang teknologi, kaum urban itu penggunaan literasi informasinya atau penggunaan dari teknologi informasi komunikasinya itu lebih banyak. Lebih tinggi maksudnya. Nah, bagaimana ketika sekarang, ketika terjadi yang namanya pandemi ini, kita kan ada di rumah aja, ada slogan di rumah aja. Nah, di rumah aja ini sebetulnya akhirnya membawa perubahan terhadap mobilitasnya orang kota. Bagaimana interaksi sosialnya orang kota itu menjadi berubah. Masyarakat urban itu kan senang nongkrong. Pasti mungkin kalian senang nongkrong, komkow gitu kan. Itu mau gak bukan itu harus merubah sekarang. Kita tidak boleh, kita ada social distinction, gak boleh membuat yang namanya sebuah kerumunan. Kemudian juga ada social distinction gitu, secara fisik juga gitu. Yang biasanya mungkin ketemu sama individu yang satu dengan individu yang lain. Cipika-cipiki lah istilahnya gitu kan. Bersentuhan, salaman aja sekarang misalnya. Katakanlah dianggap, diharapkan tidak, tidak dilakukan gitu. Harus sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Jadi banyak sekali budaya-budaya di masyarakat urban yang itu akhirnya itu berubah. Dan mungkin kalau berbicara tentang kaum urban atau masyarakat urban itu gaya hidupnya itu berbeda dari masyarakat desa karena dia itu mobilitasnya tinggi. Cepat beradaptasi gitu. Nah mungkin kalau misalnya agak sedikit dibelokan dengan narkoba atau narkotika itu salah satu secara sosial itu perilaku yang menyimpang. Gitu kan ketika kota itu sebagai pusat dari segalanya, mau tidak mau muncul yang namanya kejahatan, muncul yang namanya mungkin prostitusi, muncul yang namanya kaha yang sifatnya itu menyimpang gitu. Tapi di satu sisi mungkin munculnya narkoba atau penyalahgunaan narkoba bisa jadi dampak dari bagaimana sebetulnya interaksi atau bagaimana cara hidupnya masyarakat urban itu sendiri gitu. Jadi perilaku menyimpang yang salah satunya itu narkoba, itu mungkin muncul gara-gara kita juga. Gara-gara kita sebagian dari masyarakat akhirnya itu muncul gitu. Saya nggak tahu angka secara pasti misalnya gara-gara pandemi sama sebelum pandemi, apakah angkanya itu berubah yang menggunakan narkotika atau menyalahgunakan narkotika, apakah bagaimana itu di luar ranah saya. Cuma yang ingin saya sampaikan bagaimana sebetulnya karena masyarakat urban itu punya gaya dunia, katakanlah bebas, kemudian adaptasinya itu lebih tinggi, jadi ketika ada sesuatu yang katakanlah baru, mereka malah lebih cepat gitu. Mungkin dibanding masyarakat desa gitu. Mungkin gambaran awalnya seperti itu dulu sih Kang Agus gitu. Saya ini nggak, jadi nggak biasa kayak, saya nggak tahu ini kedengeran atau enggak gitu kan, jadi saya nggak tahu. Cuma gambaran gampangnya mungkin seperti itu gitu, jadi lebih enaknya mungkin ya nanti kalau ada yang mau nanya gitu. Tadi saya sempat keluar juga mungkin karena faktor teknis ya, jadi saya juga masuk keluar, masuk keluar, maaf, mungkin kalau tadi ada, kalau nggak saya, nggak salah saya dengar, mungkin untuk powerpointnya mau ditampilkan atau bagaimana gitu ya, Bu Farah. Nggak apa-apa, nanti paling powerpointnya saya kasih ke Panitia, biar di-share ke peserta aja lah. Paling gitu. Oh siap, siap, boleh, boleh, ya paling ke peserta aja karena, mungkin saya agak sedikit nambahin nih, ini satu saya keingetan. Boleh, boleh siap. Betulnya, karena ini agak sedikit berhubungan dengan resisi pandeminya gitu, atau wabahnya, atau mungkin ada yang pernah mendengar, bahwa kita tuh sekarang ada di tiga zona sebetulnya. Ada zona ketakutan, ada zona belajar, sama zona bertumbuh. Nah, dari tiga zona itu sebetulnya, kita bisa milih kita berada di mana, dan yang bagusnya itu memang, kita itu, katakanlah harus sudah bisa ada di zona bertumbuh gitu. Makanya dengan sekarang ada, katakanlah, kita harus mengadaptasi kebiasaan baru gitu. Saya pun sebagai seorang dosen harus beradaptasi bagaimana, mau nggak mau, sekarang harus rajin, istilahnya itu, tatap mukanya secara tidak langsung gitu. Ini sungguh menyiksa sebetulnya gitu, karena, sama lagi sebagai dosen, latar belakangnya ilmu sosial kan gitu, karena, kita kan ketatapnya di ases sosial gitu, sekarang tiba-tiba, netapin layar itu kan, nggak enak gitu. Misalnya jadi, seterusan ya gitu maksudnya, mending yang ditatapnya itu, enak gitu, ini kan kalau nggak enak, bisa sedikit mengganggu gitu, maksudnya seperti itu. Paling dari saya sih, seperti itu, bisa nanti dilanjut ke, narasumber yang lain, nanti biar didiskusi aja, kayaknya sih Kang Agus. Boleh, saya, ya tadi juga, saya, minta maaf kembali, ada beberapa bagian, yang tadi gue fasapikan, saya tidak, setelah benengah, karena keluar sih juga, tapi tidak apa-apa, mungkin nanti kita akan, bicarakan kembali, di sesi diskusi, ataupun nggak sesi lainnya. Terima kasih atas peparannya, Ibu dosen, Ibu Farah, untuk selanjutnya, kita dengarkan juga peparan, dari Kang Badu Zaman, yang memang, doyo adalah adrinya, di bidang, pernak kobaan. Begitu kan? Siap, siap, lebih jelasnya, disilahkan kepada Kang Zaman. Silahkan. Menunggu Kang Zaman, sebelumnya teman-teman peserta, mohon maaf, sebelumnya ya, saya banyak ditambah, terima kasih. Tadi mungkin ada chat, yang terlewat, yang baru saya lihat, yang akan mengedukan pertanyaan, dari Mbak Winda, dan Mbak Rani, mungkin itu nanti akan, jadi pertanyaan pertama, nanti kalau, ada teman-teman yang, merasa sudah chat, tapi belum saya sebutkan, mau nanti, untuk menyebutkan, untuk Mbak Winda, silahkan, Pak Zaman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pengen tahu dulu, saya ini, kedengaran, kelihatan ya, jelas ya? Iya, kedengaran. Mungkin, baiklah, saya mulai, yang, tadi sudah dipaparkan, dari segi, seperti apa, kaum urban, apa definisi kaum urban, supaya kita lebih, lebih terfokus ya, nah, bagian saya, yaitu, saya ngobrol, permasalahan, narkobanya, yaitu yang ada di Indonesia, proses di Jawa Barat, nanti saya akan mengeduk, untuk, pertama, mungkin saya akan, biarkan, seperti apa, sepertinya narkoba di Indonesia, kenapa begitu, begitu, apa, begitu berbahaya, ini mungkin, beberapa, beberapa, yang ingin saya sampaikan, sebelum kita menguruskan, Jawa Barat, permasalahan, yang, yang berkaitan dengan, pengorban, di Kota, pertama, kenapa, kenapa, begitu, berbahaya, pertama, karena daya rusak, ya, daya rusak, maksudnya, tidak daya rusak, itu daya rusak, terhadap orang, yang di dunia rusak, daeru, di sini, saya ambil ini, daya rusaknya, sangat, serius, dibanding korupsi, terorisme, menurut kami, kalau terorisme, atau, korupsi, mungkin, korban jiwanya, lebih besar, apa, yang disebabkan oleh, oleh narkoba, contoh korupsi, kerugiannya, mungkin, uang, dan sebagainya, bahwa, kerugian jiwa itu, mungkin, agak sedikit, kurang, gitu ya, terorisme, ada juga, kerugiannya, tapi, mungkin, tidak, sebetulnya, banyaknya, karena, menurut data, yang kami, ikutnya, bahwa, narkoba itu, menyebabkan, setiap harinya, ada sekitar, 30 sampai, 40, 30 sampai, meninggal, dengan sebab, atau, berlain-lain, mungkin, bisa saja, karena, apa, penyakit, tapi, di awali, dengan, akubah dulu, contoh, orang yang, sudah kena, kan, ketika, ketika kita, menyakutkan akubah, itu, imun kita, mengikut-ikutan, berapa, lemah, akhirnya, banyak, akhirnya, dia, contoh, laki rumah sakit, terus, dia, mendapat pengobatan, tapi, dia, tetap, tidak bisa diselamatkan, kematian, itu diselamatkan, terus, yang selain, banyak, kesilakan, akan lantas, maupun itu, tunggal, ataupun, banyak orang, itu diselamatkan, karena orangnya, kurang kesadaran, karena mereka, menggunakan, lakoba, tidak, apa, lagi, mabok, lagi, lagi mana, dia, tidak bisa, kontrol, dirinya sendiri, seperti itu, dari, santan-santan tadi, akhirnya, mencurahkan, 20-30 orang, meninggal, di Indonesia, nah, itu, kenapa, kami menemukan, bahwa, ada air, santan-bohol, lebih serius, dibanding, korupsi, dan terlisnya, karena, mungkin, dari sehidupan, jiwanya, selanjutnya, yaitu, protensi pasar, protensi pasar, maksudnya, di sini, kita, ada, awal-awal, tahun, sebelum, 90, mungkin, nakoba, belum, belum, tetap di, apa, di, 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 apa namanya, diperhatikan, kemerintah, karena, undang-undangnya, pun, mungkin, saat itu, belum, seperti sekarang, Indonesia, waktu itu, hanya, sebabnya, yang, yang, nantinya, mungkin, barang-barangnya, akan disampaikan, negara-negara lain, nah, pada, perkembangannya, narkoba, yang sampai ke Indonesia, itu, ternyata, dipasarkan juga, di Indonesia, dan, saya yakin, harga mungkin, untung ya, karena, kalau usaha itu, kalau nggak untung ya, nggak bakalan diteruskan, gitu, kalau bisnis, karena, di Indonesia, mungkin, pasarnya potensial, sekali, terus, sekarang, sudah bagi pasar, tapi, produsen, nah, itu, kembangannya, ketika, mungkin, karena, bisa memproduksi, kempungnya lebih besar, dan sebagainya, dan, walaupun, kita sudah bisa menjadi, memproduksi, narkoba sendiri, tapi, tetapkan, paredan renang, selalu, melunatkan jaringan, senang, dengan barang-barang, di luar juga, nah, selanjutnya, itu, wilayah sebaran, wilayah sebaran, wilayah sebaran, bad, ini, saya, tidak dapat, kalau, dulu, kita, mengira, bahwa, dulu, orang-orang, yang, hanya, di, 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 bahkan, mungkin, di, tidak, 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 apa namanya, tidak hilang, tapi, mungkin, kurang berkurang, nah, tidak hilang, nah, akhirnya, bergeser ke daerah perbatasan, perbatasan, perbatasan penjengah kota, atau, atau, daerah, lain yang, yang, tidak diawasi, mungkin, tidak diawasi oleh, aparat pemerintah, baik itu dari kepolisian, maupun dari BNN, nah, selanjutnya, jalur masuk, jalur masuk di Indonesia, yang paling banyak, karena kita itu negara kepulauan, yang paling, banyak, masuk itu, yang disangkap, dengan penjengah besar itu, dari, dari perairan, dari laut, nah, seperti saya contoh, beberapa, beberapa kali, BNN bekerja sama dengan, baik itu TNI AL, maupun itu dari, apa, Bia Cukai, dan sebagainya, dan, apa, aparat-aparat penegak itu lain, itu, sebagian besar, atau kebanyakan itu, dari laut, nah, walaupun, yang, yang dari, dari darat pun, atau dari udara pun, tidak ada, cuman mungkin tidak sebesar, apa yang dari laut, kenapa begitu, begitu mungkin, terlalu, karena, Indonesia, negara kepulauan, pelabuhan dinamisi itu, yang tercatat itu, mungkin banyak sekali, belum, yang tidak tercatat, yang tercatat saja, kami dari BNN, mungkin tidak bisa, memantuk, semuanya, seluruhnya, bahkan dari kepolisian, tidak bisa mantau, kita, kita contohkan, apa, dari, dari, lima pelabuhan, yang ada di Indonesia, lima pelabuhan, yang ada di Indonesia, mungkin yang bisa kita, atau yang bisa kita, yang bisa kita, yang bisa kita, yang bisa kita, yang paling banyak, nah, seperti itu, dan, modus dari, dari para penelenggari, tidak hanya, ini terus berkembang, nanti, nanti bisa, ini kan, dengan lima itu, contoh, maafan dari, itu punya modal, untuk, membangun, yang kita, kita, jaga, atau bisa kita, maksimal, tiga, atau mungkin, tiga maksimal, karena yang, yang, karena kekurangan, 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 ketika, kita, 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 kita jaga, dan bisa kita, kita tangkap, yang dua ini, gak ada yang nyaga, dan itu, pasti lepas, dan itu, maksudnya, mereka, tidak, 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 yang terjadi ketika, kita tidak bisa, tidak bisa, terut, narkoba ini, melibat, jaringan internasional, jaringan internasional, jaringan internasional ini, kita sudah tahu, ya, dari, 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 dari banyak berita, bahwa, banyak, yang terjadi di luar, yang terjadi di kita, kita tidak, kita tidak, kita tidak, peran itu banyak sekali, yang dari tadi, yang sudah saya bilang, dari, jalur pelabuhan, kirim lima, dapat, di, 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 tangkap tiga, kalau, itu masih untung, terus, masih banyak, dengan, menggunakan, apa, menggunakan, mobil, yang sudah, yang sudah, dimudih, memikir rupa, dengan, orang tidak, yang, bahwa, itu, sedang, membawa ganja, dan sebagainya, itu sudah banyak, skill, dan sebagainya, terus, ada juga, apa, yang selanjutnya, adalah, NPS, NPS itu, adalah, tip, subsense, ketika kita, bicara tentang, NPS, contoh, yang paling, yang paling, yang paling, yang paling, bisa saya sampaikan, yaitu, ketika, Raffi Ahmad, NPS itu, adalah, obat-obat baru, yang datang, kita, tapi, belum, tapi, belum, termasuk, dalam, dalam, kira, undang-undang, sehingga, tidak bisa, dikira, atau, ada, adanya, seperti itu, yang bisa, kita, sebutkan, yaitu, kasus dulu, Raffi Ahmad, yang, tanah, mankar, waktu itu, zat itu, tumbuhan itu, belum, termasuk, ke dalam, dalam, undang-undang, karena, khat, 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 atau, Arab, gitu, karena, ketika, belum, masuk ke dalam, undang-undang, ketika ada orang, punya, aparat, itu, tidak bisa, mempindahkan, itu, masalahnya, dan, perubahan, undang-undang, tidak, tidak, semudah, dan, dan, masih banyak lagi, yang menggunakan, yang menggunakan, jah-jah baru, yang belum, tidak, 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 selanjutnya, permasalahan, yang muncul, akhir-akhir ini, adalah, peredaran, itu, melalui, jalur-jalur, di, dunia internet, mungkin, ya, di sini, ada, surface, web market, peredaran, koma, di luar media sosial, dan website, nah, terkait itu, mungkin, sekarang, ini juga, terjadi, ya, bukan, bukan, sekarang, hanya, sekarang, ini, sudah dari dulu, sebelum, pandemi ini, jadi, eh, peredaran narkoba, dilakukan, melalui, media sosial, pengesanan, dan sebagainya, tapi, dengan jalur, yang mungkin, aman, gitu ya, buat mereka, dan tidak, tidak sembarangan, bisa, oleh, aparat, atau, masyarakat, mungkin, sekalian, mungkin, hanya orang yang tahu saja, terus, selanjutnya, ada yang namanya, deep web market, peredaran narkoba, yang dilakukan, oleh jaringan internal, tersembunyi, yang sangat sulit dilakukan, nah, ini, deep web market, mungkin, kalau, apa, di web market, terbayangkan, sebagai, gunung es, gunung es, di lautan, di web market, itu, ibarat, bagian gunung itu, yang ada di lautan, kalau kita, kalau kita, berselancar, di internet, mungkin, yang kita, akan, masuk itu, hanya, di bagian atasnya saja, jadi, tidak, bakalan, ke dalamnya, karena, melalui, web, tentu, web, yang memang, khusus, yang tidak bisa, sembarangan, oleh masyarakat, umum, untuk, diakses, terus, crypto market, ini, terkait, dengan, transaksi, keuangannya, kalau di kita, mungkin, kaitannya, dengan, tppu, pencucian uang, dan sebagainya, ini, bisa terjadi, menggunakan, uang-uang, digital, banyak sekali, uang-uang digital, sekarang, yang salah satunya, sekarang, ada bitcoin, itu, bisa terjadi, seperti itu, terus, perkembangan teknologi, akan, menciptakan selah, ya, sebetulah, memang, perkembangan teknologi, sekarang, selain, manfaatnya, juga terasa oleh kita, tapi, kita, tidak bisa, tidak bisa, kita, pungkiri, ya, bahwa, ada, sisi negatif, yang juga, bisa menggunakan, perkembangan teknologi, ya, yang, sudah disinggung, tadi, ya, hal-hal, ya, sebenarnya, hal-hal baru, mungkin, ya, di dunia, apa, di dunia, di dunia, ekonomi, gitu, kan, pasar-pasar, yang, memang, tidak kelihatan, atau, tidak bisa, diakses oleh, sebarangan orang, nah, ini, kan, melibatkan teknologi, yang, kita, akhir, gitu, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.